Nah biasanya gejala ini tidak ditemukan pada orang yang mengalami gangguan lambung biasa Gimana cara mengatasi atau mengobati fatty liver? Memang tidak ada obat-obatan yang langsung menyembuhkan fatty liver Seperti saya dulu, saya cuma dikasih vitamin ya Kalau nggak salah namanya itu hepatin ya Nah tapi jangan sembarang minum, harus sesuai resep dokter Selain kita minum vitamin yang diberikan oleh dokter Kita juga yang paling penting adalah merubah pola hidup kita Kalau kita tidak mengatasinya, maka bisa menjadi penyakit yang lebih parah Bahkan komplikasi, misalnya terjadi cirosis Bagi teman-teman yang sudah di genosis mengalami fatty liver Berarti teman-teman harus merubah pola hidup teman-teman Misalnya bagi teman-teman yang suka minum minuman beralkohol Berarti teman-teman harus stop Dan juga teman-teman harus menjaga kadar kolesterol dalam tubuh Jadi kurangi makanan-makanan berlemak yang membuat kolesterol makin naik Dan juga kita harus mengontrol gula darah Berarti otomatis ini kurangi karbo ya Mungkin mengganti nasi dengan nasi merah Dan juga kita harus menjaga berat badan kita Supaya tetap stabil ya, nggak boleh sampai obesitas Lalu harus olahraga minimal 30 menit sehari Nah olahraganya seperti apa? Dulu saya dikasih rekomendasi yaitu olahraga jalan cepat aja keliling komplek 30 menit aja setiap hari Luangkan waktu entah pagi atau sore Dan juga selain itu Misalnya teman-teman yang suka makan daging Apalagi daging merah ya Teman-teman mulai ganti makanan itu dengan makan daging ayam atau ikan Dan juga harus lebih banyak konsumsi makanan seperti sayuran atau buah-buahan Selain itu teman-teman juga dapat melakukan vaksinasi hepatitis A dan juga hepatitis B Gunanya itu apa? Untuk melindungi tubuh dari virus Yang dapat merusak atau memperparah kondisi organ liver kita Jadi bagi teman-teman Lakukan pola hidup yang sehat Ini yang paling utama ya Dan teman-teman kalau misalnya Udah ketahuan fatty liver Teman-teman harus tahu juga dengan jelas ya Dari dokter Ini termasuk fatty liver yang jenis apa Misalnya di kalau teman-teman yang suka minum alkohol Berarti kan biasanya itu dibilang fatty liver tipe alkoholik Atau fatty liver yang nolak alkoholik itu misalnya karena gaya hidup Atau karena ada faktor keturunan Jadi bagi teman-teman harus dicek dengan baik Jangan disepelekan Karena sakit apapun Kalau kita sepelekan Ya bisa makin buruk Dan juga kita sendiri rugi Sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya Bye Bye Terima kasih.